Assalamualaikum Wr Wb Apa kabarnya sobat daun kecil semuanya mudah-mudahan sehat walafiatnya Udah lama banget nih sekitar 2 bulanan Gak menyapa sobat daun kecil semuanya Apa kabarnya mudah-mudahan sehat walafiat semuanya Dan yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sehat Yang punya hutang semoga cepat terlunasi hutangnya Jangan kabur ya dari hutang Tapi diselesaikan hutangnya Oke mudah-mudahan semuanya dimudahkan ya urusan kita Baik teman-teman semuanya sobat daun kecil Kali ini om sobat daun kecil sendirian di video kali ini Om Andri nya lagi ada kesibukan yang lain ya Nah di video kali ini kita akan membahas pohon yang ada di depan kita Ini kebetulan pohon jadi pajangan di sebuah warung kopi Ini kelihatan ya ada peralatan kopi di belakang Nah ini ada jadi hiasan di sebuah meja Di meja ya di meja bar nya kayak gitu ya Di meja seduhnya mereka Nah ini teman-teman yang akan kita bahas ini pohon ini ya Pohon sancang lagi ya Premna mikrovilla Apa yang bakal kita bahas ini dia pertumbuhannya Kira-kira kurang lebih pohon ini sudah ada di dalam ruangan Yang dikeluarkan hanya mungkin sekitar beberapa jam saja Ya dari pagi ke siang kayak gitu Kemudian dari siang ke malamnya itu sering berada di dalam ruangan kayak gitu Apa yang terjadi nih teman-teman ya Nah ternyata setelah Ini kemarin sudah di pernah dipotongin juga ya Kemudian ditaruh lagi kembaliin lagi di dalam ruangan Dan ternyata teman-teman hasilnya itu tidak baik ya Kurang baik ya teman-teman ya Untuk H daun ya Di sini untuk daun dan juga untuk percabangan atau ranting-rantingnya Ini kita bisa lihat nih teman-teman ya Rantingnya itu di sini terlalu jauh jaraknya Nih ya mungkin bisa dari daun ini ke daun berikutnya ini terlalu jauh Ya harusnya itu pendek saja Dan kemudian akibatnya yang lain Daunnya jadi besar-besar nih teman-teman Harusnya ukuran yang kita mau kan yang segini ya Mana tadi? Ah ini segini Ukuran yang kita mau itu kan yang segini nih teman-teman Tapi ini jadi membesar Kenapa? Ini sebabnya apa daunnya bisa membesar seperti ini Jadi membesar seperti ini Dan kalau kita bandingkan ya kebetulan Di rumah om daun kecil juga ada pohon sancang Yang mini seperti ini Kita letakkan di luar saja Itu jauh ya Jauh banget perbedaannya daunnya Kalau yang disana itu betul-betul hijau Gelap, seger kayak gitu Kita ngeliatnya Kalau ini kelihatan muda Nah seperti itu daunnya ini teman-teman Kemudian tumbuhnya jadi panjang-panjang Sebabnya ini karena mereka ini Ya ternyata mereka ini sedang mencari matahari yang lebih tinggi di mana Nah seperti itu teman-teman Ya mereka mencari nutrisi dari sinar matahari Nah ini jadi panjang-panjang nih teman-teman ya Ada kemarin yang panjang banget Nah ini bisa kelihatan lah teman-teman ya Dari sini nih Yang ini nih Bisa kelihatan nih Dari jarak ini ke sini nih Kelihatan jauh ya Panjang-panjang Dan daunnya jadi besar-besar Harusnya kita mau daunnya itu kecil-kecil Mungkin sekecil ini Ini yang seperti ini Sekecil ini kita mau Ya Jadi ini jadi membesar seperti ini Jadi apa solusinya selanjutnya nih teman-teman Supaya mengembalikan Mengembalikan performanya lagi nih Biar indah dipandang Indah lagi dinikmatin kayak gitu Ya mau tidak mau nih teman-teman Kita harus gundulin ini semuanya Ya kemudian kita letakkan di luar Jangan diletakkan di dalam lagi kayak gitu Jadi kita gundulin aja dulu ini Kita pruning ya Kita pruning Kita pangkasin semuanya Kemudian kita letakkan di luar Jangan diletakkan di dalam ruangan kembali Ini juga jadi ada lucu ya Nih Jadi lucu dia Nah Ini ya Ini juga Seperti itu Jadi kita pruning nih teman-teman Jadi kita akan Pruning ini Pohonnya Ya Ya kita akan pruning pohonnya nih teman-teman Mungkin kita langsung Tidak usah sayang-sayang ya teman-teman Tidak usah sayang-sayang Langsung aja kita Potong disini nih teman-teman Jadi kita potong Mungkin yang tidak diinginkan ya Sudah kita potong aja Kayak gitu Kayak gitu Kayak gini Sambil kerja ya teman-teman Ya mungkin Langsung saja dihabisin nih teman-teman ya Nah ini kurang Bagus Nanti bakal saya letakkan di luar kembali Jadi setelah ini Jadi gak ada cerita Sayang-sayang nih teman-teman ya Sebenarnya kita sayang Sayangnya Bentuk sayangnya Sama pohon nih Seperti ini teman-teman ya Coba daun kecil semuanya Jadi Buat teman-teman yang Punya pohon Yang ada di ruangan Coba dipenuhin Cahaya mataharinya ya Kalau tidak Akan bakal seperti ini nih Pertama Dia manjang-manjang nih Ruasnya Dari satu daun ke daun yang lain Akan panjang Kemudian Daunnya akan membesar Karena mereka Kekurangan sinar matahari Seperti itu Jadi mereka Mencari Ini saya pruning Tapi gak Sampai habis ya teman-teman ya Sekedar saja Kira-kira yang memang Butuh di Potong Ya dikotok Kayak gitu ya Nah Ini seperti apa Nanti teman-teman Ikutin aja video ini terus Dan buat teman-teman Yang belum Subscribe Tolong dibantu ya Untuk berkembangnya Channel Kita ini Dan Tetap Supaya kita juga Tetap bisa berbagi Teman-teman semangat Untuk berbagi Ke teman-teman semuanya Iya ini dia ya Teman-teman Kalau yang kayak gini Juga tadi yang Yang nge-grupel Seperti ini Ini daunnya Nge-grupel Seperti ini Ini bagusnya Dibuang aja ya Kemudian Ya kita lanjutkan Saja ya teman-teman Mungkin bisa Dilihat Ini kebetulan Memang udah dikawatin Ya Udah dikawatin Sekalian nge-buang ya Nge-grupel Ini kayak gini Kita buang ya Teman-teman ya Nggak penting dia Nanti malah Bikin penyakit Buat yang lainnya Seperti ini Kayak di ini Nggak kita butuhkan Ini kita buang aja Iya Ini juga Ini juga Kita sisakan Ini kita lihat Dari bawah Ini teman-teman ya Ini padat banget Sudahan akarnya Tapi nanti bakal kita Kita apa ya Kita potong juga Nanti beberapa Cabangnya Cabangnya ini Udah padat banget Ini bisa Bisa dilihat Dari atas ya Ini padat banget Eh ya Untuk Teman-teman Yang mau komentar Mengomentari Atau menambahkan Informasi Silakan ya Silakan ya Di kolom komentar Jangan ragu Untuk berkomentar Nggak ada Nggak ada Nggak ada Takut Karena kita Di sini Sifatnya Berbagi ya Berbagi pengalaman Sharing-sharing Kayak gitu Yang jelas ini Kasusnya adalah Kekurangan Sinar matahari Ini teman-teman Ya Oke Iya mohon maaf ya Teman-teman Suara agak Ada suara yang Terisik di luar Kebetulan Memang dekat jalan Mudah-mudahan Teman-teman Dapat Masukkanlah Daya sini Ia Mungkin Hampir selesai ya Teman-teman Ya Jika tidak Diperlukan Percabangan Yang ada Di sini Kita Hilangkan Saja ya Kita Hilangkan Saja Kira-kira Mana yang Tidak perlu Kita Buang ya Oke Sepertinya Udah Oke 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 Ini udah Teman-teman Semuanya Kita Sisakan Di ujung-ujung Saja ya Teman-teman Sedikit Seperti ini ya Jangan Jangan Takut ya Teman-teman Karena dia Bakal Tunggu Lagi Tapi Jangan Dihabisin Semua Juga Ya Sisakan Saja Terus Motongnya Gimana Asal Aja Ya Enggak Sih Sebenarnya Ya Ada Di Ini Kalau Memang Mau Dibutuhkan Ini Di bawah Sini Motongnya Ya Teman-teman Nah Seperti itu Ini Kayak Enggak Perlu Banyakan Disini Dan Iya Nah Kurang lebih Seperti ini Ya Teman-teman Kurang lebih Seperti ini Teman-teman Jadinya Kita potong Nanti kita Akan Letakkan Di luar Dianya Supaya Numbuhnya Itu Cabang-cabangnya Tidak Terlalu Panjang Antara Jarak Satu Ruas Dengan Ruas Yang Lainnya Ini Aja Teman-teman Akhirnya Kalau Sudah Seperti ini Nanti Tumbuhnya Juga Bagus Tapi Letakkan Di luar Jangan Di dalam Ruangan Kembali Letakkan Di luar Nah Seperti ini Teman-teman Hasilnya Pemangkasan Kita Yang Sedikit Alakadar Aja Seperti ini Oke Mudah-mudahan Tips ini Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Dan Buat teman-teman Yang punya Permasalahan Sama Seperti ini Dari Tumbuhannya Dari Sanjangnya Silahkan Lakukan Pemangkasan Kemudian Kembalikan Dia ke Luar Letakkan Dia di luar Kasih Waktu Untuk Tumbuh Kembang Si Ranting Dan Gedaunannya Nanti Kalau udah Bagus lagi Masukin lagi Ke ruangan Silahkan Kayak gitu Oke Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Sobat Daun kecil Semuanya Mohon undur diri Dari ruang Tonton Sobat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh